Hei lur, dengan saya lagi Adi Prasetya Mari kita selesaikan tutorial membuat animasi line up sepak bola seperti Premier League Sebelum ke tutorial, ayo subscribe channel ini dulu Supaya saya lebih semangat membuat tutorial atau video baru lagi, oke? Klik kanan, new Sama, eh enggak, kita ambil dari ini aja ya Ini dari vegan Indonesia Kita duplikat, ctrl D Taruh paling atas Nah, disini tekan U, kita hapus animasinya ya Nah, klik disini icon jamnya Lalu kita geser ke bawah Nah, disini kita atur pivotnya ke atas Disini Lalu kita perbesar ke bawah disini ya Oke Kita ubah warnanya jadi putih Kita mainkan opacity-nya Tekan T di keyboard Nah, opacity ini kita kurangi Nah, jadi 50% Nah, animasinya ini kita mainkan skala lagi Kita klik icon jam Nah, kita geser ke belakang Nah, yang ini Kita tekan 0 Enter Jangan lupa seleksi F9 Biar lebih halus Nah, dia akan seperti itu Oke Kita bikin lagi klik kanan disini New 0 object ya Nah, 0 object 2 ini kita taruh di bawah background Indonesia Kita seleksi bendera Lalu background Indonesia Pulisan Indonesia Masking-nya ini juga Nah, ini Ini kita parent ke 0 2 Nah, di 0 2 ini kita animasikan posisinya Seperti ini F9 Jangan lupa Ini disini Kita geser ke atas Geser ke atas Sampai sini ya Nah, maka dia akan seperti ini Nah Ini Yang Background ini Kita kasih nama Ini jangan background Indonesia Rename Kita kasih nama background aja gitu ya Nah, ini kita Posisinya kita Tekan shift plus P Posisi kita mainkan F9 Kita Mainkan animasinya seperti ini Nah Ini sepertinya kurang Kurang panjang Kita panjangin lagi Nah, tinggal seperti ini ya Nah Di frame awal ini Kita bikin dia 0 Nih Tekan 0 Enter Oke Seperti itu ya Sip Kita buat Apa Line icu disini kecil Kita duplikatkan dari ini ya Dari ini lagi Dari ini lagi Mana ini Mana ini Mana ini Aduh Nah, ini kita duplikat Ctrl D Tekan U Kita Matikan lagi ini semua Hapus dulu animasinya Opacity-nya kita buat 100 lagi Warnanya kita ganti Jadi Jadi Hijau Seperti tadi Seperti ini ya Yang line A ini Kita klik Kita copy ini Ini angka hack Kita copy Oke Kita ke layar BG2 ini lagi Klik ini Kita paste disini Nah, warnanya sama Nah Disini kita Main Skala Skalanya ini Terkecil Ini mungkin 20 Nah, sip Geser ke atas Sesuaikan Seperti ini Sip Nah, untuk animasinya sama Kita mainkan skala saja Disini tekan S S ini Skala S ini Tekan S ya Aduh, ngelag Oh iya Jangan lupa Buat save pemirsa File Save Kasih nama Line Up MoGrip Ah, sip Save Jangan lupa Save Nah, kita geser Kesini Nah, ini Keplop aktif Matikan Nah Skalnya Kita Disini 0 Jangan lupa F9 Atau Kefem PC Is Nah Kita Geser ini animasinya Biar dia keluarnya Mulai dari sini Ya Oh, terkurang cepat Geser lagi Mungkin mulainya dari sini Nah, kita juga Mainkan di posisi Tekan Shift Plus P Posisi Disini F9 Geser Lalu yang Di frame awal ini Kita Ke bawah Dia Di bawah ini Oh Oh, jadi Ini kita Geser semua Biar bareng Sorry Sorry Salah Salah Disini Kita Geser Sip Seperti itu Nah Oke Kita Collect Collect Dulu ini Jangan lupa Save Ctrl S Nah Di bawah sini Kita juga Bikin lagi Ini line warna hijau Tinggal kita Duplikat lagi Dari sini Ctrl D Taruh Playernya Paling atas Kasih nama Background Bawah Gitu ya Bawah Biar gak bingung Kasih nama Kita tekan U Kita matikan Animasinya dulu Caranya klik Icon jam lagi Ini Biar keyframe Yang kehapus Kita geser Dia ke bawah Nah Disini ya Disini Kita Taruh Pivotnya ini Disini Sebelah sini Oke Oh Dia masih ada Animasinya ya Oh Ini kita Ini Mengikuti Nol Ini kita Buat Non ya Nah Nah Kita buat Animasi Skala Kita Tekan U Dulu Buat Review ya Scale X9 Disini kita Isikan Ini kita Aktifkan ini Parent ya Biar Skalanya itu Di Semua Di Exchange Lanjut Kita buat Kita buat 0 Oke Seperti itu Nah Jangan lupa Motion blur Oh sudah 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 ya Oke Kita juga Mainkan Posisinya F9 Jangan lupa Oke Disini Kita Sesuaikan Ini Di Nah Nah Ini Harus Pas ya Sesuaikan Sip Oke Pemirsa Oke Lur Nah Untuk Yang bawah Ini Kita Kasih Dia Tulisan Lagi New Text Kita Kasih Misal Nama Pemain Misal Nomor Punggung 9 Nama Pemainnya Nama Saya Saja Adi Terus Disini Posisinya Sebagai Keeper Mungkin GK Oke Kita Seleksi Buat Di Duh Sorry Mouse Di Paragraph Ini Kita Buat Rata Tengah Eh Rata Kiri Udah Terus Yang Sembilan Ini Kita Perbesar Di Karakter 150 Ini Di GK Kita Spasi 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 Kita Taruh Dia Disini Terlalu Besar Ini 200 200 Ini Namanya Di Perkecil Jadi 50 Nah Seperti Itu Ya Kita Setting Ini Ini Ya Jarak Enter Disini Oke Kita Repose Nah Oke Gini Wah Kita Buat Dua Layar Saja Ya Yang Ini Kita Cut Ctrl X Ya Lalu Kita Klik New Text Pastel Nah Ini Kita Hapus Saja Nah Gini Kecilkan Pakai Shift Biar Ini Ya Oke Oops Sorry Sorry Kita Nah Kita Disini Animasinya Simple Paling posisi Lagi aja Yang Tulisan Adi Ini Kita Parent Ke Tulisan 9 Terus Kita Animasikan Tulisan 9 Aja Di Posisi Ya Oke Seperti Ini Jangan Lupa F9 Nah Disini Mungkin Dari Sini Nah Kita Apply Sip Kita Masking Lagi Dia Kita Ini Background Bawah Kita Duplikat Taruh Layar Atas Sini Kasih Nama Masking 2 Lalu Disini Klik Togel Switch Nah Di Layar 9 Ini Pilih Alpha Matte Nah Sama Ini Kita Duplikat Maskingnya Masking 3 Duplikat Lalu Disini Juga Alpha Matte Oke Nah Nah Seperti Itu Kita Coba Keser Disini Oke Mantap Jangan Lupa Motion Blur Kita Aktifkan Kita Coba Apply Dari Awal Ya Jangan Lupa Save Dulu Kita Coba Apply Nah Ini Sepertinya Terlalu Lambat Kita Percepat Lagi Disini Di 02 Ini Ya Tekan U Nah Ini Kita Percepat Saja Mungkin Nah Disini Mulai Ya Di Menit Ini Di Frame 1 20 Di Detik Ke 1 Frame 20 Mulainya Sama Yang Lain Kita Sesuaikan Geser Ya Ini Drag Seleksi Semua Eh Bentar Bentar Kita Seleksi Dulu Ini Sampai Atas Tekan U Nah Kalau Udah Kita Seleksi Semua Keyframe Shift Drag Shift Drag Shift Drag Drag Oke Kita Geser Nah Kita Geser Bentar Bentar Yang pikiran Ini Gak Usah Oh Iya Kita Geser Sesuaikan Ini Sip Oke Ini Juga Sepertinya Kelamaan Nah Kita Percepat Saja Dia Mungkin Sampai Sini Kita Seleksi Semua Ya Ini Keyframe Atas Ini Oops Sorry 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 Pemiksa Sorry Sorry Ini Ini Yang Big Grand Saja Ya Yang Kita Percepat Cukup Oke Kita Coba Apply Nah Ini Tulisannya Ini Terlambat Masuknya Ya Kita Geser Day Frame Nah Sip Oke Nah Oke Step Terakhir Kita Masukkan Pemainnya Jangan Lupa Save Dulu Nah Disini Saya Sudah Ambil Gambar Bentar Ada Suara Motor Nah Ini Kita Ambil Cari Yang Sesuai Nah Mulai Dari Sini Kita Turunkan Lagi Disini Biar Nggak Terlalu Berat Ya Nah Mulai Disini Nah Kita Potong Yieldrag Ini Lalu Endingnya Sampai Oke Sampai Sini Aja Tekan Ctrl Shift D Untuk Memotong Lalu Yang Ini Kita Delete Saja Oke Nah Lalu Kita Masking Pakai Ini ya Pentool Kita Potong Disini Potong Potong Oh Sorry Ini malah Bikin Save Nah Kita Seleksi Dulu Player Ini Player Move Atau Video Green Screen Kita Lalu Ke Pentool Baru Kita Potong Potong Seperti Seperti Ini ya Kita Crop Nah Kita Geser Ke Atas Sini Dikit Oke Lalu Kita Kasih Efek Keying Kei Like Nah Lalu Disini Screen Color Kita Klik Ini Tanda Ini Lalu Klik Ijo-Ijo Ini Green Screen Oke Kita Perlihatkan Ininya Dulu Audinya Hapus Aja Nah Ini Klik Ini ya Solo Biar Yang terlihat Ini aja Kita Ke Ini Screen Matte Final Viewnya Kita Buat Screen Matte Dulu Nah Ini kan Kita Lihat Masih Kurang Rapi Disini Discrimate Ini Clip White Kita Kurangi Eh Sorry 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 Maksudnya Di Clip Black Nah Kita Kasih Sampai Sampai Gini Mungkin 25 25 Oke Nah Yang Ini Kita Putihnya Ini Di Badan Ini Terlihat Ya Discrimate Kita Kurang Sedikit Nah 95 25 Oke Kita Ke Final Result Lagi Nah Seperti Ini Kita Klik Lagi Ini Seluruhnya Kita Non Active Kita Taruh Pivot Ini Di Bawah Oke Lalu Kita Skala S Kecil Kita Disini Sesuaikan Ya Saya Buat 60 60 60 Taruh Disini Oke Kita Buat Full Frivennya Biar Cernih Jangan Lupa Save Disini Saya Gambarnya Saya edit Biar Terlihat Agak Nyatu Sama Background Di Color Correction Lalu Curve Sedikit Gelapkan Lupa Save Nah Kita Disini Mainkan Di Opacity Saja Tekan T Nah Disini Minol No Oke Kita Mulainya Dari Sini Aja Geser Nah Ini Kita Potong Oke Dia Masuknya Mulai Disini Nah Mulai Disini Kita Fit Preview Oke Kalau Kebesaran Ini Kita Kecilkan Lagi Scale Buat 55 Kita Pengen Selesainya Disini Tekan N Oke Coba Preview Oh Kita Lihat Disini Diframes Ini Nah Kepalanya Kepotong Ini ya Ini Kita Benarin Dulu Ini Maskingnya Klik Tarik Ke Atas Atau Kalau Enggak Kita Klik Pen Tool Klik Kiri Tahan Lalu Pilih Ini Add Vertex Tool Kita Klik Disini Lalu Ke Selection Tool Kita Tarik Ke Atas Oke Ini kita Buat ke bawah Sedikit Sip Kita Coba Apply Oke Sudah Jadi ya Semoga Bermanfaat Semoga Kalian Paham Silahkan Mencoba Jangan Lupa Buat Like Comment Share Ke Teman Teman Kalian Terima Kasih Sudah Menonton Sewan Lur Da Sampai 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 Sampai